Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Safna Jenita dari kelas 11 tipa 2 Disini saya akan menjelaskan tentang resensi Yang pertama pengertian resensi Resensi adalah kialresan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya Baik buku, film maupun karya lain Tugas penulis resensi adalah memberi gambaran kepada pembaca mengenai karya tersebut layak atau tidak Unsur-unsur yang terdapat pada resensi Yang pertama judul resensi Yang kedua identitas karya atau data buku Yang ketiga pendahuluan resensi Yang keempat ringkasan buku Yang kelima inti atau isi penutup Yang keenam penutup Kaedah yang terdapat pada resensi Yang pertama menggunakan kongsi yang meliputi penerang atau penjelas Menerakan suatu hal Dua menggunakan penyataan berupa saran ditandai dengan cara Hendaknya seharusnya jangan dan lain-lain Yang ketiga menggunakan kata serapan Aturan kata serapan Yang pertama satu bunyi dilambangkan satu huruf kecuali ny, ang, dan kh Yang kedua sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku Yang ketiga menulisan diusahakan tidak jauh berbeda dengan kata asli Tujuannya membantu pembaca mengetahui secara umum dan ringkas bergambaran dan penilaian sebuah buku Yang kedua mengetahui alasan atau latar belakang buku tersebut diterbitkan Yang ketiga menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya tulis yang sama atau lainnya Yang keempat memberi masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap isi penulisan buku Langkah-langkah dalam membuat resensi Yang pertama menentukan buku yang akan diresensi Yang kedua mencatat identitas buku Yang ketiga membaca buku dengan teliti Yang keempat membuat istisar buku Yang kelima membuat isi resensi Langkah-langkah membuat isi resensi Yang pertama membuat informasi umum terhadap buku Yang kedua membuat judul resensi Yang ketiga membuat ringkasan secara garis besar Yang keempat memberikan penilaian buku Yang kelima menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi Yang keelapan mengulas manfaat buku bagi pembaca Yang kesembilan penilaian dari kelengkapan EYD Ejaan yang disempurnakan Yang terakhir kesimpulan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh